Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Selama ini warga Telemung di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi hanya mengandalkan pendapatan sebagai buruh tani Setelah mendapatkan pinjaman modal usaha, kini mereka bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya secara signifikan Alhamdulillah dengan adanya mekar ini saya punya usaha Usaha ya buat makan sehari-hari hasilnya Ya buat anak saya sekolah Kalau dulu rumah saya itu kecil Terus ada mekar ini rumah saya bisa direnovasi Saya bisa buat kamar mandi Kalau dulu saya kamar mandi pakai kayak gini Tidak punya kecil Sekarang bisa di keramik Marsyati pun kini bisa mengembangkan usaha jual-beli kambing dan kayu mebel berkat dukungan PNM Mekar Keberhasilan tersebut tidak hanya memberi manfaat finansial Tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan lainnya Ya boleh buka usaha Usaha kue, kue basah Idr, keliling Keliling kampung Belum punya usaha Langsung buka usaha Sampai sekarang Pertama awalnya baru buka di Mekar Sampai sekarang Tidak pernah berhenti Marsyati dan Siti adalah dua dari 154 ribu nasabah di Banyuwangi Yang kini bisa hidup lebih sejahtera berkat Mekar Pemberdayaan peningkatan berbasis kelompok itu Tidak hanya menyalurkan pinjaman Tetapi juga memberikan pendampingan yang memungkinkan kaum perempuan Mengembangkan bisnis dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Program tersebut memiliki peranan krusial Dalam menghadapi kemiskinan ekstrim di Indonesia Sebab banyak perempuan prasejahtera sebelumnya Terperangkap dalam lingkaran yang sulit diputus Perkumpulan kelompok mingguan inilah yang nanti kita jadikan Media pembelajaran, media pemintaran, media informasi Semua hal-hal aspek untuk peningkatan kesejahteraan Selain pembiayaan dan usaha Delapan tahun ini, sebagian sudah ada yang naik kelas Ke lembaga keuangan formal Ada 1,7 juta Hingga Agustus 2024, BUMN Holding Ultramikro tersebut Telah menyalurkan modal mencapai 45,35 triliun rupiah Dengan jumlah 14,71 juta orang nasabah secara nasional Program tersebut mensyaratkan pencairan modal Melalui kelompok yang terdiri dari 10 orang Dengan sistem tanggung renteng Bila salah satu anggota mengalami kesulitan mengangsur PNM juga menyalurkan modal Mulai dari 2 juta sampai 15 juta rupiah Dengan nominal angsuran relatif kecil Yang dibayarkan tiap minggu hingga 2 minggu sekali Seraya memberikan peluang bagi banyak perempuan Untuk meraih kemandirian ekonomi Dari Banyuwangi, Jawa Timur Nabila Karisti, Kantor Berita Antara, Buartakan